Disambut dengan prosesi adat Lampung, Pejabat Bupati Lampung Utara Aswarodi mengkampanyekan sosial terkait pencegahan, bullying, serta kekerasan seksual terhadap anak di SMA Negeri 3 Kota Bumi, Jumat 20 September 2024. Pejabat Bupati Lampung Utara Aswarodi mengatakan sosialisasi terkait bullying serta kekerasan seksual terhadap anak ini harus menjadi perhatian yang lebih, dikarenakan di zaman era digitalisasi ini mudah untuk mengakses hal-hal yang berdampak negatif. Di hadapan ratusan pelajar, Aswarodi menekankan untuk bersama-sama meningkatkan kesadaran tentang bahaya bullying serta kekerasan seksual yang melibatkan semua elemen. Tidak hanya siswa, guru, akan tetapi masyarakat di lingkungan juga. Aswarodi yang juga sebagai Kepala Dinasosial Provinsi Lampung ini mengatakan bahwa program pekerja sosial atau PECSOS ini merupakan program dari Kementerian Republik Indonesia. Aswarodi juga berharap agar dapat mewujudkan secara nyata lingkungan sekolah aman, sehat, dan kondusif menuju Indonesia Emas tahun 2045. Seksual. Seperti tadi saya sampaikan, ini kegiatan sangat kita perlukan sekali. Apalagi dalam rangka menghadapi bonus demografi, kita butuh anak-anak yang, ya saya sampaikan tadi, karakternya kuat, punya kepergadian yang baik, dan punya kompetensi yang mumpuni. Kalau di program ini salah satunya adalah bagaimana anak-anak disosialisasikan tentang upaya untuk menghapanyakan stok terhadap kekerasan. Ini salah satu daripada hal-hal yang kita butuhkan terkait bagaimana kita mempersiapkan generasi yang baik dalam lakukan penghadapi bonus demografi. Berarti ini memang antisipasi untuk kenakalan remaja di tingkat pelajar Pak PJ ya? Iya, ya lebih spesifiknya sepertinya. Tapi lebih secara luas, anak-anak yang sekarang ini harus punya karakter yang kuat. Karakter yang kuat, punya kepergadian yang baik, itu secara umum harus seperti itu. Karena tadi juga saya sampaikan, bukan hanya sasarannya kepada anak-anak, dan penting lagi juga guru-guru. Guru-guru ini harus punya kompetensi sehingga bisa mentransfer, selain pengetahuan, juga kepergadian yang baik kepada anak-anak. Bisa memberikan contoh yang baik, saya begini, kalau SMA ini kan kewenaannya ada di kompetensi. Kalau untuk SMP, SMP... Cuma warganya kan warga kita lantungan. Ya, saya terus terang tadi, apa, terkagum-kagum lah. Tariannya bagus, nggak tahu TV ini, nyimpen. Kalau tahu ada tarian sebagus itu kan setiap ada kegiatan kita tampilkan. Sementara, Vivi Evita Rozaliva, Kepala SMA Negeri 3 Kota Bumi mengatakan, Untuk mengantisipasi kenakalan remaja yang marak terjadi, pihak sekolah selalu menghimbau serta memberikan edukasi tentang bahaya tawuran, geng motor, serta burying terhadap teman. Vivi Evita juga menambahkan bahwa pihaknya selalu berkoordinasi dengan pihak berwajib dan pemerintah daerah untuk mengantisipasi kenakalan remaja. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihak sekolah mengadakan kegiatan ekstra kulikuler seperti rohis, tari, gitar klasik, dan lainnya. Serta osis, agar anak-anak tersebut terhindal dari kenakalan remaja. Sekolah ini memang kami menggiatkan kegiatan-kegiatan rohis, kegiatan-kegiatan keagaman, dan bagaimana rasanya mengembangkan rasa cinta anak-anak ini kepada laku-laku dan kepada almamaternya. Jadi di sini juga kami mengadakan kegiatan-kegiatan artinya kerasan itu kami mengantisipasi terasumber dari kamerones, ada dari bentuknya, dari tipikor, dan ada juga dari HPH. Jadi semua akan kami lakukan secara bergulir, sehingga anak-anak kami bisa sedikit agak beradam dengan adanya hadap dan yang selaras, maka anak-anak kami bisa tidak akan melakukan hal-hal yang negatif itu. Itu upaya kami. Kami sangat bangga dan sangat haru dengan pedulinya PJ Bupati kita, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara juga, dan Sosial Kompisi Lampung, yang artinya sangat peduli segera mengimplementasikan dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi anak-anak kami nanti setelah ada ruang-ruang untuk mereka berkarya, berinformasi, berdedikasi, mungkin tidak memikirkan lagi hal-hal yang negatif itu. Dari Lampung Utara, M. Rizky Andresa, Rilis IDTV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!